Halo teman-teman Assalamualaikum kembali lagi di channel teman bertualang di kesempatan ini saya mau berbagi rekomendasi kepada teman-teman yaitu tenda camping 2 orang atau tenda monodom 2 atau tenda single layer yang bagus dan anti hujan atau anti air dan yang pastinya harganya sangat murah meriah nih teman-teman nah tenda ini cocok banget nih buat teman-teman untuk camping tipis-tipis di kaki gunung ataupun di campground ya teman-teman nah terus kalau ada yang tanya tenda ini bisa nggak dibawa ke gunung jawabannya tentu bisa ya teman-teman tapi nah ada tapi-nya nih tapi teman-teman harus pakai flysheet teman-teman harus bawa flysheet supaya meminimalisir kondensasi yang terjadi di atas gunung karena tentunya di atas gunung itu suhunya lebih rendah dibandingkan di kaki gunung ya teman-teman nah apalagi flysheet ini teman-teman pakai ketika camping di kaki gunung atau di campground tentunya bisa lebih hangat dan lebih nyaman lagi ketika hujan ya jadi teman-teman bisa masak-masak atau berkumpul di depan tenda oke teman-teman sebelum masuk ke rekomendasinya jangan lupa di subscribe channel teman bertolang supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat lagi buat teman-teman dalam membahas segala sesuatunya seputar pertolangan oke teman-teman langsung aja ini dia rekomendasinya yang pertama adalah tenda Bestway Pavilo X2 tenda ini di pasaran dijual cukup murah ya teman-teman yaitu di kisaran antara 220-240 ribuan material tendanya dibuat dari kain polyester waterproof 190T dan pada bagian alas tendanya terbuat dari terpal PE yang waterproof juga untuk tiang atau framenya terbuat dari frame fiberglass dengan diameter 6,9 mm lalu untuk dimensi tendanya panjangnya 205 x lebar 145 dan tinggi 100 cm dengan ukuran ini tentunya sudah cukup nyaman dipakai buat 2 orang ya teman-teman dan dalam paket penjualannya juga sudah termasuk masak besi dan tali temali untuk memperkuat bangunan tendanya kemudian di urutan kedua ada tenda dari merek Tendaki Isidom 2 tenda ini dijual sangat murah ya teman-teman yaitu hanya 120 ribuan aja untuk bahan tendanya terbuat dari polyester waterproof dan untuk alasnya dari bahan terpal PE yang waterproof juga ya teman-teman dan untuk framenya dari fiberglass diameter 6,9 mm ukuran tenda ini 205 x 140 dan tinggi 100 cm dengan ukuran ini sudah bisa dipakai buat 2 orang ya teman-teman apalagi kalau buat anak-anak ini bisa sampai 3 orangan di paket penjualannya juga sama sudah dapat masak besi dan tali temali untuk memasang tendanya lanjut ke urutan ketiga yaitu tenda grid outdoor monodome pro di pasaran tenda ini dijual di kisaran 220 sampai 240 ribuan ya teman-teman dan berbeda dari tenda yang lainnya desain tenda ini terbilang unik ya teman-teman karena memiliki bentuk dome yang agak miring ke kanan kalau untuk speknya gak beda jauh dari tenda sebelumnya yaitu dari kain 190t polyester waterproof dan alas terpal PE waterproof dengan frame fiberglass 6,9 mm luas tendanya 205 x 140 x 100 cm dan sudah cukup untuk menampung 2 orang dewasa di paket penjualannya juga sudah include pasak besi juga ya teman-teman di urutan keempat ada tenda dari merek Forester dengan seri Nova tenda monodome 2 orang ini dibanderol Forester di harga 290 ribuan ya teman-teman dan dengan harga yang lebih tinggi dari kompetitornya material tenda ini dibuat sedikit lebih bagus dari tenda-tenda sebelumnya kain tendanya terbuat dari 190t polyester waterproof dan alas tendanya dibuat agak tebal yaitu dengan terpal PE 120 gram per meter persegi untuk tiangnya masih sama yaitu dari frame fiberglass dan ukuran tendanya 200 cm x 140 x tinggi 103 cm dan dalam paket penjualannya juga sudah termasuk pasak besi ya teman-teman dan yang kelima adalah tenda monodome dari Array dengan tipe Kladonia hampir sama dengan tenda Forester harganya dijual di kisaran 290 ribuan material tendanya dibuat dari kain 190t polyester waterproof dengan alas tenda terpal PE dan tiang rangka menggunakan frame fiberglass 6,9 mm untuk dimensi tendanya ini sedikit lebih kecil ya teman-teman dari tenda-tenda sebelumnya yaitu 200 x 120 x tinggi 100 cm namun ini juga bisa muat untuk 2 orang ya teman-teman dan dalam paket penjualannya tenda ini juga sudah termasuk pasak besi juga itu dia teman-teman rekomendasinya buat teman-teman yang mau beli saya sudah cantumkan rekomendasi link pembeliannya di kolom deskripsi kalau ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan saja lewat kolom komentar saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman kalau teman-teman suka silakan di like dan di subscribe channel teman bertualang sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh